Oke, semuanya selamat pagi untuk kita semua untuk kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, dan 12 MIPA 4. Oke, untuk mengawali pagi ini, ini tanggal 25 Februari 2021, bagi anak-anak yang menggunakan laptop atau kondisinya mendukung, silakan nyalakan videonya biar ada lebih terlihat interaksinya. Nah, agenda kita pagi ini, satu, saya akan membahas soal ulangan yang kemarin dengan caranya, dan juga melihat dari hasil kemarin yang nilai ulangannya rata-rata tinggi atau bagus, jadi saya merasa binomial ini siap untuk diujikan, dan saya rasa sudah aman. Sedang beberapa orang yang belum memenuhi nilai, ada susulan nanti malam, jam 7 sampai jam 8, nanti linknya menyusul di grup kelas masing-masing. Nah, yang saya ingin tekankan pagi ini, selain membahas soal yang pertama, yang kedua adalah terkait hasilnya. Nah, saya akan tampilkan sekarang, Excel-nya. Nah, poin yang pertama, karena ini adalah tes online, adalah ketepatan waktu anak dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas. Yang terutama dalam tes online ini, karena menggunakan Google Form, jadi kalau saya matikan tepat waktu banget, jam 9 gitu, maka akan banyak anak-anak berimas tidak akan mengumpulkan tugasnya, atau tidak terdata, atau nilainya akan menjadi 0. Beda dengan anak melakukan tes online, yang mana bisa langsung data itu tersimpan otomatis. Nah, karena ini Google Form untuk besok, terutama untuk PAS, yang mana akan direncanakan tanggal 22 Maret 2021, jadi tinggal satu bulan, yang mana satu bulan ini tidaklah lama lagi, bentar lagi anak akan menentukan kelulusannya, gitu ya. Nah, bisa kita lihat, ini satu persatu akan Pak Bedah, mungkin dari MIPA 3 dulu. Nah, ini saya kasih waktu dari jam 8.00 hingga jam 9.00. Nah, yang berwarna merah yang sebelah kiri ini adalah waktu yang anak tempuh. Jadi, masih bisa diperbaiki, Nek ya, yang 9.03, 0.04, 0.07, 0.12, itu tolong di nanti, kalau sudah jam 9.00, silakan dikirimkan jawaban anak. Jadi, kan tidak adil dong, ada temannya yang mengumpulkan jam 10, ada yang mengumpulkan jam 9.30, dan bisa mendapatkan 100, ini sudah 100 itu sudah saya hapus. Jadi, kalau nilainya tinggi, sedangkan waktunya mepet, kan tidak adil dengan yang sudah tepat waktu. Itu asasnya. Dan sedangkan kalau saya mementikan waktu tepat jam 9.00, atau 9.02, 0.01, gitu, maka banyak anak yang berwarna merah ini nilainya akan tidak masuk ke data saya. Nah, ini yang warna putih-putih ini, yang sebelah kiri ini yang memiliki nilai jadinya, gitu. Jadi, untuk besok, PAS, tolong diusahakan tepat waktu. Dan mungkin ada toleransi atau berapa, karena nanti untuk ujian akhir sekolah ini, waktunya panjang. Itu ada 120 menit. Dari Senin sampai Jumat, satu hari dua mata pelajaran. Jadi, waktu anak sangat panjang, 120 menit. Tolong bantu kami, bantu saya. Kalau pengumpulannya 120 menit, usahakan 5 menit, 10 menit lebih awal dikumpulkan, atau paling tidak tepat waktu. Jangan sampai lewat kita menunggu, nilai anak tidak masuk. Bagaimana kita memberikan penilaian yang baik pada anak. Kita harus menghargai anak yang tepat waktu. Itu yang saya ingin sampaikan untuk poin pertama. Terus, untuk penilaiannya ini, nanti akan saya screenshot. Yang di bawah 70, nanti malam. Jam 7 sampai jam 8, Pak minta kesediaan waktu anak. Kita adakan remedi singkat saja. Dengan pengerjaan soal sederhana. Nanti, moga-moga anak bisa mengerjakan minimal tidak banyak nanti. Dan yang susulan, tolong saya tunggu untuk menyusulnya. Biar tidak kosong. Ini bisa dilihat nilainya, bagus-bagus sekali. Semuanya data-data 88, 89, dan seterusnya. Dan yang berwarna merah, nanti tolong dipercepat lagi waktunya. Karena nanti ada pengurangan bagi saya. Kalau saya menilai, kurang satu menit, saya potong satu poinnya. Gitu ya. Nanti tolong diperbaiki. Terus, ini bisa dilihat dulu juga. Yang berwarna merah, yang masih tipis-tipis, tolong diperbaiki waktunya. Oke, juga masukan dari anak semua. Agar lancar ini, karena selalu berpatokan dengan online. Kalau anak memiliki komputer atau laptop, gunakan itu. Kenapa? Karena menggunakan komputer atau laptop dalam tes ini lebih stabil penggunaannya. Karena kemarin Pak lihat, iPhone saya nggak paham kenapa kok kadang-kadang ada yang upload file-nya tidak bisa. Atau dia menggunakan AP Android yang lama, kadang-kadang tidak bisa. Atau browser-nya nggak diperbarui. Ya, karena ini online. Untuk anak ujian akhirnya, tolong disiapkan. Itu poin kedua. Poin pertama waktu. Poin kedua tentang penggunaan alat. Ya, biar tidak lewat-lewat ini waktunya. Yang 901 ini sudah oke nih. Mungkin saya putihkan saja. Ya, yang masih tipis-tipis lah ya. Jadi, yang jauh-jauh banget. Seperti 941 gitu misalnya. Aldi ini siapa nih? Nah, gitu misalnya. Jauh sekali ya. Jadi, kelewatan banget gitu. Nah, gitu ya. Karena kita online, saya tidak bisa mengawasi langsung. Tidak bisa mengumpulkan anak secara langsung. Waktunya di-on time-kan. Nah, untuk kali ini, yang lewat-lewat waktunya kita masih terima. Mungkin saya pengurangan poin saja. Ya, karena imbasnya kalau saya tanpa menerima anak-anak. Jadi, yang warna merah ini tidak saya punya nilai. Jadi, kosong. Kan sayang sekali begitu. Ya, gitu ya. Terus, untuk KKM 70 masih seperti itu. Jadi, yang nilainya di waktunya KKM silahkan tip perbaikan. Saya rasa seperti itu ya. Untuk penyampian tentang hasil ulangannya. Ini sebentar saya screenshot. Saya kirimkan ke grup kelas masing-masing. Nanti silahkan dicek berapa nilainya. Pengurangannya berapa. Nanti bisa Anda prediksi sendiri. Itu ya. Untuk poin pertama tentang hasil ulangan kemarin. Dan wanti-wanti saya atau penyampian saya terkait tepat waktu. Mungkin sekarang tidak terasa ya. Karena interaksi antara siswa dengan guru. Jadi, kalau masih tidak telat waktu. Masih bisa ada toleransi. Atau bahkan menyusul malamnya jam 8. Itu masih saya terima. Problemnya nanti adalah. Kalau kalian dibawa ke dalam dunia nyata. Mencari pekerjaan atau apa. Yang mana tesnya itu on time. Kalau kalian telat 1 menit dianggap tidak mengumpul. Bahkan telat 1 detik pun tidak. Saya merasakan hal itu. Jadi, saya ingin membawa hal positif ini ke anak. Saya harap anak menerimanya dengan baik. Jangan menganggap saya, Pak Jaya kok banyak ribet. Tidak. Saya ingin membawa harapan baik ini ke anak. Semua harapan saya. Kalian beradaptasi. Karena bentar lagi. Kalian sudah bukan siswa-siswi SMA lagi. Kalian sudah melanjutkan ke perguruan tinggi. Atau mungkin langsung ke terjun dunia kerja. Nah, kalau dunia kerja kan pakai sistem absensi sidik jari sekarang ya. Kalau saya dulu jam 7 atau jam 8 absensi sidik jari. Kalau sudah lewat, dianggap kamu dipotong gaji. Mainnya ke uang nanti. Gajimu dipotong atau bagaimana. Tergantung kebijakan masing-masing tempat kerjamu. Kalau swasta biasanya lebih ketat. Kalau kamu pun lembur, dihitung ada tambahannya. Begitu maksud saya. Terus, itu ya poin utama ya. Saya harap anak bisa menangkap poin pertama saya. Terus poin yang kedua. Saya kan cukup senang dengan hasilnya. Saya lihat ore-orenya pekerjaan anak lumayan bagus. Dan saya rasa materi ini sederhana. Karena basicnya peluang kombinasi itu sudah anak miliki di matematika wajib. Dan sini adalah soal-soal yang kemarin saya buat. Saya buat dalam bentuk wood ini. Mari kita berikan kesempatan. Untuk kita bahas pelan-pelan dulu dalam waktu sum ini. Yang dapat nilai 100, tolong membantu. Jadi anak sudah mau lewati hal ini. Nanti tugasnya tidak ada lagi tambahan. Palingan kita ada latihan soal yang saya ambilkan dari soal-soal yang sudah-sudah punya. Oke ya. Yang bisa menggunakan videonya, tolong dinyalakan. Biar sepak tahu anak siap atau tidak. Biar kita berdiskusi. Mungkin ini minggu-minggu terakhir sebelum kita menutup pembelajaran ini. Saya mau tanya dulu kelas 12 MIPA 1. Ketua kelasnya ada? Tolong disantara. Hadir Pak. Ratih mengikuti ya dari awal saya menyampaikan dua poin tersebut. Ratih mengikuti? Mengikuti Pak. Nanti tolong disampaikan kembali dirangkum untuk teman-temannya di grupnya. 12 MIPA 2. Ada ketua kelasnya? Hadir. Miri mengikuti dari awal untuk yang saya sampaikan? Mengikuti. Nanti itu ya dua poin dari saya ya. Meskipun kelihatannya ribet, tolong dilaksanakan. 12 MIPA 3. Hadir. Ketua kelasnya? Hadir Pak. Mana ini? Oh ini. Oke. Kita mengikuti dari awal? Mengikuti Pak. Yang penting kalau pun tidak bisa ditanyakan pada teman yang mengikuti. 12 MIPA 4. Hadir. Hadir Pak. Oh iya, ada. Kayak suaranya perang keras. Terima kasih. Jadi seperti itu. Yang saya ingin sampaikan untuk poin pertama. Sekarang poin kedua. Untuk jawabannya pengerjaan kemarin. Yang kalian dah melihat sekilas. Tadi nilai-nilainya kok. Saya 70, 68 kan saya rasa kalau disoom kelihatan nilai-nilainya itu. Kalau HP mungkin kekecilan belum terbayang ya. Tapi nanti sementara abis ini PBM saya share langsungkan ya. Biar anak bisa lihat. Kita lihat dari soal nomor pertama ya. Nomor 1. Hari ini tanggal 25. Saya minta absen 25 dari kelas 11 MIPA 1. Orangnya hadir nggak ya? Kalau nggak tahu namanya, saya sebut namanya sekarang. Hadir? Tidak ya? Oke. Biar tidak seperti itu kan kurang bagus ya. Saya sebut saja namanya. Nanti tolong membantu ya. Nah, nomor 1 kayaknya bukan problem ya. 1, 2 itu kayak soal bonus ya. Kasih ya sebenarnya itu ya. Sederhana banget. Tapi nggak apa-apa ya. Yang belum pernah saya pajak ngobrol ini. Saya pengen sekali berbicara dengan anak tersebut. Mana itu ya kemarin. Bentar. Sengguh sebentar. Saya mau cari. Nah ini, ini. Kursita coba. Kursita Ayu coba. Hidupkan mikrofonnya Kursita. Bisa? Bisa nak? Oke. Silahkan dibaca nomor 1. Jawabanmu kemarin apa? Dan kenapa saya jawab A bisa dijelaskan. Silahkan. Oh ya, gangguan kayaknya Kursita. Ini dah kelemahan online nih. Oke. Berikutnya. Depi Raisa coba. Depi Raisa. Bisa? Hadir? Oke. Oke. Bagas Karisma mungkin? Halo, Bagas? Nah. Oke. Nah, sejujur di sini saya cuma melihat ada empat anak yang menyalakan video. Jadi tidak mungkin saya ulang terus. Jadi saya pengen menanya. Yang mematikan video minimal. Kalau tidak menampilkan video kan hemat data ya. Minimal. Saya panggil bisa menyahut. Itu aja. Nah, ini adalah saya kurang paham. Adir atau tidak kan begitu. Lagi, Aditya Adistanaya. Hadir? Oke. Hadir, Pak. Oke, Aditya. Nomor satu tolong dibacakan, nak. Budi mengerjakan 10 buah soal. Variable Aca X menyatakan banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Hasil yang mungkin X adalah? Ya, kemarin kamu jawabnya apa, nak? Nomor satu ini. Apa? Sampai dilihat luku orek-oreknya. A, B, C, D, E. Jawab A, Pak. Oh iya. Alasannya kenapa jawab A? Ini kan benar A jawabannya ya. Kenapa jawab A kemarin? Kok bisa tahu 0, 1, 2, 3, sampai 10? Sekalian diskusi sekilas. Silahkan, nak. Karena kan ada 10 soal. Jadi kan ada kemungkinan dia salah semua atau dia benar semua. Betul. Terus? Kalau dia salah semua kan berarti 0 soal yang benar. Ya, 0 benar itu artinya. Kalau 1, dia 1 yang benar. Kalau 10, dia 10 benar semua. Oke. Seperti itu ya, maksudnya ya. Jadi bukan soal yang susah-susah ya. Kalau kamu mengerjakan 10 soal, kemungkinan seburuk-buruknya kamu semuanya salah atau sebaik-baiknya seluruhnya benar. Ya. Atau 0 salah, atau 10 benar. Buka masker aja. Itu ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya lanjut di bawahnya lagi. Jadi saya simpan yang susah-susah nih untuk menyalakan video ya. Biar dibantu saya. Kok kejam sekali ya sudah menyalakan video. Coba susah-susah. Made Mertodano, nomor 2. Ini bagus nih. Ganteng videonya nih. Foto-nya saya senang nih. Made Mertodano, nyalakan audionya, Mertodano. Mendengar suara, Pak. Made Mertodano, Wi. Oke, tidak siap. Mira Utami. Silakan, Mira Utami. Oke, tidak siap. Siap, Pak. Oke, siap. Mira, silakan dibacakan nomor 2. Salah pun tidak apa-apa. Yang mana saya dengar suara. Itu saja saya ingin. Silakan, Pak. Nomor 2. Dibacakan, Pak. Variabel Aca Y menyatakan hasil kalimata dadu yang muncul dari pelemparan dua buah dadu secara bersamaan. Hasil yang mungkin Y adalah. Oke. Kemarin jawabnya apa? Sampai dilihat buku Orek-Oreknya. A, Pak. A, benar ya A. Oke. Kemarin gimana proses berpikirnya dan bisa benar menjawab A? Pakai yang kotak-kotak tuh, Pak. Oh, pakai kotak-kotak. Jadi kamu buat kotak-kotak gitu. Oke, benar. Boleh, Pak. Begini misalnya ya. Nah. Lalu kamu kalikan semuanya gitu. Iya, Pak. Oke. Dapatnya A. Begitu ya. Satu kali satu hasilnya satu dan seterus-seterusnya ya. Satu kali dua hasilnya dua. Enam kali enam, tiga puluh enam. Jadi yang memenuhi itu adalah A. Betul ya. Jadi boleh menggunakan hal seperti itu. Itu sudah ketahuan bisa jawabnya. Iya, iya. Terima kasih, Mira. Mohon maaf, Pak, menyelah sedikit. Iya, iya. Silahkan, silahkan. Kalau menurut saya itu rasanya kurang tepat yang apa? Karena kurang angka 16. Empat kali empatnya belum, Pak. Oh iya. 16-nya kekurangan ya. Iya, betul, betul, betul. Terima kasih ya. Jadi ini karena saya ketik, kadang-kadang saya kelupaan angka ya. Ya, benar ya. Jadi semuanya ini yang paling mendekati benar memang A. Tadi saya mau tambahkan itu. Terima kasih nih siapa yang bersuara ini. Ya. Jadi saya rasa itu ya. Saya mau koreksi ya. Terima kasih yang sudah dikoreksi lebih awal. Jadi sebenarnya untuk nomor dua dengan menggunakan tabel tadi itu. Ada angka yang tidak saya ketikan ya. Nah, mungkin karena saya buat soal mandiri gitu ya. Nah, tapi terima kasih ya untuk masukannya. Jadi 16-nya kelupaan untuk saya ketik. Nah, saya akui ya. Ketika 4 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 16. Di sini kekurangannya. Tapi ini yang paling mendekati untuk nomor 2A. Jadi boleh ya. Benar ya. Terima kasih banyak ya yang sudah jeli melihat soal ini. Nah, ini yang saya harapkan dari meeting Zoom ini. Sambil kita berdiskusi, Pak. Ada yang kurang, Pak. Oh ya, ini 16-nya kurang. Terima kasih banyak. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Terima kasih untuk nomor 2 tuh. Nanti di JAPRI itu siapa namanya itu. Oke. Meri Sedani Putri. Coba. Nomor 3. Bisa mendengar, Pak. Suaranya Meri, jelas. Tidak. Oh, belum siap. Next. Pandey Ayumas. Oke. Next. Igusti Agung. Ayu. Oke. Next. Chandra Sasmita Yanti. Hadir, Pak. Oh, siapa yang menjawab nih? Chandra. Iya, Chandra, Pak. Bacakan nomor 3, Chandra. Perhatikan tabel distribusi frekuensi variable acak X berikut. Nilai A adalah. Oke. Jadi simakkan. Di sini saya menggunakan cara yang seperti Pak contohkan waktu itu di penilaian harian 3 di LKS itu. Jadi bisa langsung saja. Karena setiap peluang tuh hasilnya pasti 1. Maka saya menguranginya dengan menambahkan semua dalam tabel itu. Yang 6,2 ditambah 0,1 ditambah 0,9 ditambah 0,05. Oh, iya. Betul ya? Jadi hasilnya 0,25. Oh, iya. Betul ya? Seperti itu saja. Jadi ini soal yang sederhana. Cuma saya ubah. Biasanya kalau kalian lihat di LKS atau di buku-buku itu kan dia pakai pecahan. Nah, koma pun boleh. Karena pecahan itu sebenarnya disini kan biasanya 2 per 10. Sebenarnya 2 per 10 itu kan 0,2 juga. Nah, bisa kita buat seperti itu. Jadi bukan hal yang susah. Benar ya? Jadi bagi anak-anak yang sudah benar. Wih, kok dibahas lagi yang seperti ini sama Pak Jaya? Ya, sederhana ini memang soalnya ya. Tapi benar ya? Jadi ini konsepnya bahwa nilai dari peluang itu 0 hingga 1. Jadi maksimal bernilai 1. Tidak ada yang problem ya? Saya rasa itu nomor 3. Nah, ini nomor 4. Siapa yang belum ya? Bawahnya Okta Widianti. Ini urutannya nih. Saya ngurut aja berdasarkan sum ya. Bisa mendengar suara saya? Oke. Next. Putu Bintang Pradita. Hadir, Pak. Silahkan nomor 4 dibacakan soal. Ngurah melakukan pelemparan sebuah dadu satu kali. Variable X menyatakan mata dadu yang muncul. Nilai P X sama dengan 6 adalah? Ngurahnya 1 per 6, Pak. Yang E. Jadi dadu kan punya 6 sisi. Betul. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang ditanya cuma sisi 6. Dan sisi 6 cuma ada 1. Jadi kan jadinya 1 per total dari semua yang ada. Yang ada kan 6. 1 per 6. Mudah sekali nih ya soalnya. Saya kemarin buat nyamu. Saya masukin apa nggak? Saya ragu-ragu nih. Mudah sekali ya. Biarlah gitu ya. Nanti meningkat, meningkat, meningkat. Benar ya. Sisinya cuma 1 dari 6 ya. 1 per 6. Nah, kuncinya yang membuat berbeda itu adalah ini. Simbol ini. P A sama dengan 6. Bisa juga nanti bisa X kurang dari 6. Bisa X kurang dari sama dengan 6. Dan seterusnya. Jadi variasinya di sini. Oke. Oh, ini ada masih banyak yang masuk siswa kita. Ya, terima kasih ya. Jadi nomor ini jelas ya. Saya rasa 1 sampai nomor 7 itu bukan problem. Oke, berikutnya yang di bawahnya lagi. Yuda Mahaputra. Bisa bergabung dengan saya. Yuda A. Ini A-nya 2 nih. Yuda A Mahaputra. Saya pengen dengar suara anak ini. Sudah lama tidak dengar suara ini. Tidak siap? Next. Depi Raisa. Next. Made Yuni Rizka Dewanti. Bisa? Oke. Dinda Percaksa. Oke. Oke. Gabung dengan saya. Nomor 5, Pak. Oke. Nomor 5, anak. Sebuah kantong berisi 4 butir kelereng hijau dan 3 butir kelereng merah. Kelereng merah. Dari dalam kantong diambil 3 butir sekaligus. Variabel X menyatakan banyak kelereng merah yang terambil. Nilai P X sama dengan 3 adalah? Oke. Jawabannya A sih. Ya, betul A ini memang saya sudah kasih. Kemarin dapat jawabannya apa sendiri? A, B, C, D, E. Dijawaban anak. Yang A. Seperti yang 5. Coba dijelaskan kenapa dapat jawaban A. Apa yang anak lakukan kemarin? Jadi, kan karena dia diambil sekaligus itu caranya. Dia kan dibilangnya dari. Diambil 3 butir sekaligus dan itu. Diambilnya 3 merah. Karena X-nya itu kan 3. Berarti. Karena awalnya ada 4 hijau dan 3 merah. Jadinya 4 diambil 0. 3 diambil 3. Jadinya 4 diambil 0. Ditambah 3. Ya. Ya, percayaan saya nak. Kenapa menggunakan tambah di sini? Dikali nggak sih Pak? Itu saya mau nanya. Saya tadi sengaja tulis tambah duluan. Kira-kira kamu mau ikut jadi tambah. Benar kali ya. Kali ini kenapa? Karena dia pengambilan ya. Langsung gitu ya. Jangan pakai tambah ya. Atau gitu baru ya. Ini kan done ini. Ya. 3 kelereng merah dan 0 kelereng hijau. Itu kali ya. Ya betul. Habis itu dibagi sama. Karena jumlahnya kelerengnya ada 7. Berarti 7 kombinasi 3. Oke. Karena totalnya ada 7 buah kelereng. Dan diambil 3. Jadi ini nilai peluangnya ya. Oke. Lalu tinggal dihitung. Dapatlah nanti jawabannya A. 4C0 itu 1. 3C3 juga 1. Pasti tuh. Ya. Nggak usah dihitung pasti paham tuh. Kenapa 1 harusnya. Nah 7C3 aja tinggal ngitung. Nah kalau 7C3 nggak paham nih. Begini kan. 7 faktorial. 7 kurang 3. 4. Ini juga 3. Nah 7 sama 4 kalian sudah ada piling nih. Oh. Artinya 7, 6, 5. 4-nya nggak usah ditulis. 3-nya kan 6 nih. Nah habis-habis-habis-habis-habis-habis. Tinggal 35. Ya. Harapan saya itu sudah terbayang di pikirannya. Biar nggak nyampe 1 menit udah dapet jawabannya A gitu aja. Terima kasih ya. Din ya. Seperti biasa. Nah ini kalau terputus nanti Zoom-nya. Gabung lagi dengan li yang sama ya. Karena Pak kemarin mau beli premium kayaknya jarang. Soalnya saya mau beralih ke Google Meet. Nungguin anak-anak dapet akun premium ya. Lumayan itu. Biar hemat. Terima kasih. Sudah bergabung bantu saya. Nomor 6. Saya sebut lagi nih. Oke. Igusti Agung. Oke. Belum siap kayaknya. Ini saya terima panggil-panggil yang tanpa video ya. Pramodia Sukma. Hadir. Oh baru mau. Oke oke oke. Nomor 6 nak. Bacakan. Terdapat dua kotak dimana pada kotak pertama berisi kartu bernomor 1 dan 2. Sedangkan kotak kedua berisi kartu bernomor 3, 4, dan 5. Dari setiap kotak diambil satu kartu secara aca. Variable aca X menyatakan jumlah kedua kartu yang terambil. Nilai P dimana X kurang dari 7 adalah. Oke. E 5 per 6. Oke. Menar ini memang. Kamu jawabnya kemarin apa? 5 per 6 Pak. Oh iya bener jawab 5 per 6. Caranya kemarin bagaimana? Coba di sharing. Caranya tuh kemarin pakai. Dapat lihat juga di caranya yang Pak. Itu kan di. Dipakai tabel tuh Pak. Pakai tabel? Ya atasnya 1 sama 2. Terus barisnya 3, 4, 5. Terus ntar itu di. Jumlahkan gitu? Ditambah. Ya ditambah. Jumlahkan. Jumlahkan ada 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Terus gimana? Terus diambil yang F sama dengan 4 ditambah F sama dengan 5. Betul. Tambah F6. Tambah F5, tambah F6. Ya kenapa sampai 6? Karena tandanya kurang dari 7 ya. Jadi. Iya bukan kurang dari sama dengan 6. Terus gimana? Itu kan udah itu F4. F4 tuh sama dengan 1 per 6. Karena 4 nya cuma ada 1. Oke. 1 dari 6. 1 dari semua ini ya maksudnya. Terus. F5 nya? F5 2 per 6. F6. F6 2 per 6. Terus itu ditambah. Jadinya 5 per 6. Oke. Ya. Mudah-mudah ya soalnya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke lanjut ya. Ada yang mau bertanya nomor 6 dulu? Ini bebas ya. Jangan kalian semua siswa. Semua sama di kesempatan ini ya. Saya mau nanya ini Pak. Nama nanya ini silahkan. Kalau ada nggak ada ya santai ya. Ya. Intinya saya ngasih kesempatan ke anak. Di sini kita tidak saling menghakimi. Siapapun yang saya panggil boleh kesempatan yang sama. Oke. Nomor 7. Saya minta. Nama yang saya panggil adalah Ratih Sekar. Ini saya ngacak ya. Beruntungan yang. Oke. Siap. Ratih. Coba bacakan nomor 7. Sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola merah sekaligus. Variable Aca X menyatakan banyak bola merah yang terambil. Nilai PX kurang dari sama dengan 1 adalah. Oke. Kemarin jawabannya apa? Apakah? Saya jawabannya. Mana dia? Coba dicari pelan-pelan dulu. Saya salah kemarin Pak. Oh salah. Oke. Oke. Nah di sini saya sudah kasih tau jawabannya. Nomor 7 ini soal begini itu adalah 36 per 4 2. Oke. Nah caranya begini ya. Mungkin saya ambil alih ya. Saya ambil kamu lihat catatannya. Dan kenapa kok bisa salah ya. Oke. Barang-barang ya. Di sini kita memiliki 3 bola merah. Dan 4 bola putih. Diambil 2 sekaligus. Nah kuncinya di sini. Diambil 2 merah sekaligus. Dengerin ini. Nanti kalau di matematika wajib. Nanti ada kalimat diambil 1 per 1 tanpa pengembalian. Diambil 2 sekaligus. Diambil 2 dengan pengembalian. Dan di sana ada bedanya. Itu nanti ada hubungannya dengan peluang yang pembagi gitu ya. Yang ada kerikatan. Nah di sini kan dikembalikan sekaligus. Jadi jatuhnya kombinasi saja. Nah kamu lihat dulu. Kita punya 3 merah 4 putih. Saya pergambar ilustrasi bola merah mungkin ya. Ini kita ngajarin pelan-pelan ini ya. Ini yang kuning ini anggap bola putih ya. Karena kalau putih ketemu putih gak ketulis ya. Bayangin aja itu bola putih ya. Nah gitu ya. Pokoknya dua warna. Mau kuning kah? Mau putih kah? Sama. Terus misalnya kalau besok saya ganti soalnya dengan telur. Telur busuk kah? Atau lampu mati kah? Ya kalau ada hidup dan mati. Pasti bisa dengan soal ini. Nah ini pokoknya gitu. Diambil 2 merah sekaligus. Nah diambil 2. Seret, seret. Diambil 2. Diambil 2 bola. Nah diambil 2 nih. Dari kota ini. Dari kota ini. Diambil 2. Entah gimana caranya. Pokoknya tangannya masuk. Seret, diambil 2. Variable aca X menyatakan banyak bola merah yang terambil nilai untuk PX kurang dari 1. Nah disini lihat tandanya ini. Disini saya minta P untuk variable aca nya kurang dari sama dengan 1. Jadi yang perlu dicari itu adalah F1 dan F0. Kenapa F1 dan F0? Yang kurang dari sama dengan 1 adalah F1 dan F0. Nah F1 itu artinya dari 2 bola merah. Saya terjemahin. Dari 2 bola merah. Satunya bola merah. Satunya bola merah. Dan satunya bukan merah. Artinya putih gitu. Kalau F1. Satu bola merah. Satu bola bukan merah. Kalau F0 artinya 0 bola merah. 0 bola merah. Dan sekarang ambil 2 nih. 2 bukan merah. Entah warna putih, kuning, hijau. Pokoknya bukan merah. Kan binomial gitu. Merah dan bukan. Hidup dan mati. Jelek bahasanya. Kayak ya dan tidak. Nah ini ya. Jadi seperti ini. Bisa mengikuti sama sana nak? Halo? Bisa pak. Jadi gitu. Ada 2 kondisinya. Kita sekarang nyari. Untuk mencari mendapatkan 1 bola merah dan 1 bukan merah. Kayaknya saya perlu kursus nulis. Nah ini ya. Yang 1 bola merah dan 1 bukan merah. Kamu lihat sekarang yang dimiliki. 1 bola merah dari 3. 1 bola merah dari 3. Artinya kombinasi 3-1. Ya kan? Dari 3 bola merah mau diambil 1. Kan gitu. 1 bukan bola merah. Artinya dari 4 yang bukan diambil juga 1. Nah. Gitu ya. Gitu ya. Nangkep gak? Nangkep gak ya? Gak tahu nih. Saya gak lihat wajah nih. Saya gak tahu nih. Nangkep apa gak? Makanya saya harus lihat wajah dikebayang saya. Terus yang berikutnya. Nah ini nanti dibagi dengan seluruh bola. Seluruh bola ada 7. Diambil 2. Nah ini. Nah gitu. Ini untuk yang F1. Terus F0. Kamu tambahin kalau mau buat sekalian. 0 bola merah. F0. 0 bola merah. Artinya kombinasi 3-0. 2 bukan merah. 2 bukan merah. Dari 4 putih. Diambil 2. Dan seluruhnya juga. Nah ini tinggal dihitung pelan-pelan. Dapatlah nanti hasilnya. Nah itu. Nah nanti dapatlah hasilnya. Nah masalah inginnya saya serahkan ke anak ya. Ini boleh di. Baikin nanti. Harapannya kalau kemarin di tesnya tidak terlalu bagus. Tadi kan ada tes ulang. Itu yang paling bagus. Oke. Oke semuanya. Mari kita lanjut ke soal pembahasan yang nomor 8. Ya. Jadi nomor 7 seperti itu. Nanti hitungnya baik-baik. Nanti hasilnya adalah. Kalian akan mendapatkan. Hasilnya adalah E. Untuk penghitungan tadi lebih detail. Saya serahkan kembali ke anak-anak. Caranya seperti itu. Ya. Tapi saya senang. Karena sudah saya panggil. Dia mau menjawab. Itu saja saya. Ada poin positif bagi kita. Nomor 8 ya. Saya lanjut lagi ya. Yang enggak saya sebut. Bukan saya tidak ingin ya. Karena kebetulan ini ngurutan sumnya. Siapa yang terlepas saya panggil. Oh ini lagi nih. Ratih Sekar. Eh tadi sudah. Maaf ya. Sudah-sudah. Oke. Intan ulang dari. Tidak siap. Next. Hadir Pak. Oh. Sudah siap. Nggak, nggak, nggak. Nomor 8 dibaca kanak. Tunggu dulu. Diketahui. Fungsi peluang variable X berikut. Oke. Bacakan fungsi. X sama dengan 0. untuk fungsi X sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Fungsi X sama dengan X per 15 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nilai nilai X lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 5 adalah Ya. Gimana itu? Kemarin dapatnya apa? Dilihat orek-oreknya dulu. Kemarin saya dapat 0,8 Oh, benar ya. Oke. Coba dijelaskan caranya kemarin. Itu kan artinya P X lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 5 kan artinya ada F3, F4, sama F5. Ya. Terus karena dia 3, 4, 5 maksudnya X-nya itu 3, 4, 5 jadinya kan X per 15 jadinya dimasukin aja 3 per 15 tambah 4 per 15 tambah 5 per 15 Ya. Substitusi gitu ya. Lihat lebih keren ya. Ya gitu. Nih. Terus? Terus dijumlahin aja karena penyebutnya eh penyebutnya udah sama. Ya. Ini yang atas namanya pembilang yang bawah namanya penyebut. Oke. Dijumlahkan terus? Ya. Hasilnya? Ini kan 12 per 15 Nah kan gak ada di opsi ini 12 per 15 nih. Diapain lagi? Dibagi aja. Dibagi bagi-bagi bagaimana? Maksudnya gimana? 12 dibagi 15 Oh gitu? Ya. Ya oke. Ya dibagi ya. Maksudnya sederhanain boleh juga Pak. Gimana maksudnya sederhanain? Sama-sama bagi 3 dulu biar lebih mudah gitu. Bagi 3 ini 4 ini 5 Nah ini kelihatan ya 0,8 ya kelihatan dari sini. Boleh? Sederhana ya. Kemudahan soalnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Masih banyak lagi. Ya. Sama-sama. Terima kasih berikutnya yang saya panggil ya. Ayu Cipta. Bisa mendengar suara sana? Oke. Nomor 9 dibacakan. Skeping uang logam dilemparkan sebanyak 5 kali. Peluang muncul gambar sebanyak 2 kali. Oke. Kemarin jawabnya apa? Lihat orang-orangnya cepat. caranya. Oke. Kayaknya masih loading dia itu. Oke. Mungkin 2 orang ya untuk nomor 9 ya. Biasa yang membantu. Melinda Yanni. Bantu nomor 9. Pelan-pelan. Hadir Pak. Iya. Hadir. Kemarin jawabnya apa Melinda? D. Jawabannya D. Ya. Betul. Ini memang D. Ya. Terus. Kamu jawabnya apa maksud saya? Kemarin. Betul 0. D. Ya. Caranya gimana coba? Caranya 5C2. Saya tulis dulu ya. Pelan-pelan. 5C2. Gitu. Dikali. Dikali. 0,5. Pelan-pelan. Ulang-ulang. Gimana-gimana? 5C2. 5C2. Kali. Bentar. 5C2. Kali. Gimana? 0,5 pangkat 2. 0,5 pangkat 2. Terus? Kali 0,5 pangkat 3. Pangkat 3. Oke. Jelaskan ke kita semua kenapa angkanya seperti itu. Apa ini yang kamu pakai? Ini ngitung. Apa ini? Yang pertama. Oke. Distribusi peluang minomial, Pak. Oke. Jadi ini distribusi peluang minomial ya. Muncul gambar sebanyak 2 kali. Jadi dari 5. Dari 5 kali pengetosan. 5 kali tos ini. Kan kemungkinannya yang terjadi itu adalah bisa 5-5-nya gambar. Bisa tidak satu pun gambar. Itu kan? Jadi sebenarnya F-nya itu atau parabel acaknya itu anti antara 0, 1, 2, 3, 4, sampai maksimal 5. Nah kebetulan cari gambar sebanyak 2 kali. Atau gampangnya dincari F2. Kan itu tadi sebenarnya. Oke. Nah 5C2 gimana tadi nyelasinnya? Coba pelan-pelan lagi. 5C2 sama dengan 5 faktorial. Iya. 5 faktorial. Terus? Dibagi 3 faktorial. Iya. Dikali 2 faktorial. Iya. Terus 0,5 ini kamu hitung pakai bantuan regulator gitu ya. Atau bagaimana semuanya ini nanti dapat angkanya. Coba sebut. Yang ini angkanya berapa? 0,25 Pak. 0,25. Yang ini? 0,125. Oke. Nah ini hasilnya berapa? 5C2? 5C2 10. Oke. Ya ini nanti dikalikan dapat nanti hasilnya D. Iya. Iya Pak. Oke. Nah sebenarnya nanti pada proses kalian menghitung biar lebih cepat gitu ya. Ini kalian bisa langsung hitung sekali langsung ya. Pakai kalkulatornya. Dapat hasil berapa ya. Tidak usah dipecah-pecah. Tidak apa-apa. Lalu kalian kalikan dengan 5C2. Bahkan sekarang zaman sudah canggih ya. Kalian cari kombinasi kalkulator ya. Di playstore itu sudah ada langsung. 5C2 langsung keluar hasilnya berapa. 10C3 langsung ada di kalkulatornya. Zaman sudah canggih sekarang. Dan saya tidak anti dengan kalkulator. Karena kemarin tes PISA pun boleh menggunakan alat bantu. Penggaris, kalkulator, dan segala macem. Karena saya percaya, pengalaman saya juga. Meskipun saya kasih kalian kalkulator. Saya kasih bahkan open book. Kalau enggak belajar, enggak paham, enggak pernah ngitung, ngorek-ngorek, enggak bakal bisa jawab. Matematika gitu sistemnya. Karena saya dulu pernah pengalaman, mungkin saya cerita dulu. Dulu saya sempat tes matematika. Karena saya menganggap statistik itu sederhana. Gampang, paling bisa gitu kan. Akhirnya, saya asal protokopi aja buku satu lemar. Tapi saya enggak pernah latihan. Pas ulangan bingung saya. Rumusnya kok enggak ada gitu ya. Problem bagi saya itu. Karena di kampus itu sistemnya itu bisa open book ya. Jadi kadang-kadang kita ujiannya open book. Kadang-kadang di rumah boleh. Dikasih kepercayaan sama dosen. Kalau memang dasarnya enggak bisa, ya harus tanya, harus bertanya gitu intinya. Ini terima kasih Melinda Yandi dan berdua sudah membantu saya. Nomor sepuluh ya, sambil kita ngobrol-ngobrol ini. Kalau kalian mau motong saya boleh. Ini kita enggak kaku. Mau nanya atau apa, boleh dipotong. Berikutnya, di bawahnya lagi, Nanda Junia. Hadir, Nanda Junia. Hadir, Pak. Oh enggak, nomor sepuluh. Dibacakan. Empat keping uang logam yang sisinya angka dan gambar dilambungkan bersama. Peluang munculnya paling banyak dua sisi gambar adalah? Paling banyak dua sisi gambar. Gimana? Kalau banyak kemarin. Betul enggak dapet B? Sebentar, Pak. Masih dicari. Dicari dulu ya. Oke, dua orang nih sambil dia membantu nyari untuk membantu. Pada Uni. Coba. Satu kelas ya, kayaknya. Ya, betul ya. Enggak ada tanggapan. Next. Niputu LC. Absen 30. Oke, Niputu LC. Hari Sudana. Absen 16. Oke. Mana ini? Siwi Dwi Jayanti. Oke. Kedah ketemu, Nak. Oke, next lagi. Sampai ada yang nyaut. Dapa Hasan Fikri. Hadir, Pak. Oke. Dibantu itu berdua. Untuk nomor 10. Masih ingat enggak jawabannya? Cara kamu kemarin. Saya jawabannya. Masih lagi suaranya, enggak kedengeran. Tes, 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 tes. Nah, itu dah. Kedengeran, dengeran. Saya jawabannya B. Oh, betul ya. Sesuai dengan kuncinya. Caranya? Masih ingat? Saya pakai, lihat pohon faktor yang dicabang-cabangin. Benar. Pohon faktor itu bukan pohon faktor namanya, Nak. Eh, yang dipaktorin yang ada, apa namanya? Ya, saya paham. Itu bukan pohon faktor. Ya, maksudnya gini. Empat keping uang logam. Ini maksudnya, ini angka, ini gambar, cabang gitu kan. Ini bukan pohon faktor namanya ya. Bukan ya. Ya, bolehlah. Yang penting kamu tahu bisa menggunakannya. Tapi ini bukan pohon faktor namanya. Ya, saya tulis dulu lah. Ya, kamu udah menyinggung ini, saya buat lah. Apa namanya nih? Sambil dilihat bukunya sebentar. Empat keping ya. Empat keping nih. Terus gimana setelah kamu menggunakan ini? Saya itu hitung yang mana paling banyak dua gambar, satu gambar, dan tidak ada gambar sama sekali. Oh ya, jadi yang dicari F0, F1, F2. Oke. Nyari F2 gimana caranya? Dari ini yang kamu pakai. Gimana caranya nyari? Coba jelaskan ke saya, Nak. Gapak. Gapak ganteng gimana caranya? Boleh. Diurutin misalnya A, A, G, G. Oh. Oke, yang F2 itu kamu cari yang gambarnya itu? Dua. Dua. Ya, yang gambarnya itu dua. Kalau F2. Oke, yang gambarnya dua itu adalah ini. A, 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 G, G. Satu kan gitu? Itu maksudnya? A, G, A, G. Dua. A, A, G, G, A yang ini. Tiga. Dan seterusnya. Dapat berapa kamu F2-nya itu? Ada apa, Pak? Mau ngilang, Pak? Oke. Jadi, 6 per 2 pangkat 4 ya. 16. F1 gimana? Dapat berapa F1 yang ada gambarnya? Lihat ini sekarang. A, 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 G, 1. A, A, G, A, 2. A, G, A, A, 3. A. Ada tiga aja ya? Atau berapa? Eh, kok satu dulu. Coba pelan-pelan. Nah, cara yang dipakai dapat ini boleh. Tapi kalian harus seliti. Jadi kalau kelupaan satu, nanti pembaginya nggak dapat. Nanti jawaban B. Cara dapat ini adalah cara paling basic ya. Atau dengan cara mencacah. Sebenarnya bisa pakai kombinasi juga. Tapi ini unik anaknya dapat kepikiran cara ini. Jadi sekalian saya bahas. Kalau kalian menggunakan kombinasi, itu oke juga. Gimana, Pak? F1 dapat berapa? Dapat 4, Pak. 4. Nah, sekalian-sekalian cek sebelahnya ya. Terus F0-nya dapat berapa? Satu ya? Jelas ya? Satu. Nah. Kenapa cuma satu? Karena ini doang nih. A, A, A doang. Ini kan nggak ada gambar ini. Nah, ini ditotalkan dapat berapa nih? 11 ya? 11 per 16. Lalu dibagi dengan kalkulator, dapatlah B. Itu maksudnya dapat yang ngerjain kemarin ya? Iya. Oke, boleh. Jadi yang disampaikan dapat adalah alternatif dari sekian banyak cara pengerjaan. Jadi bisa digunakan dengan cara kombinasi. Saya yakin banyak yang menggunakan cara itu. Cara dapat ini pun juga tidak salah. Oke, jadi saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut. Terima kasih ya, Pak. Sudah membuka horizon ini. Iya, Pak. Oke, next. Apapun caramu nanti, coba pikirin. Dapat, coba cari sekarang cara yang menggunakan kombinasi. Ya, biar lebih cepat ngerjainnya. Itu kan, kalau kamu nggak buat dulu, belum siap. Lalu kalau mau buat, buat dulu. Kan gitu problemnya di sana. Oke, terima kasih. Weh, senang saya kalau diskusi begini ya. Coba ini sekali-sekali kita di kelas ya. Wah, senang saya nyuruh-nyuruh nih. Wah, enak nih. 11 ya, lanjut lagi. Siapa yang belum nih? Siapa yang mau? Nomor 11. Nah, ini belum nih. Monica, coba. Monica Chandra. Absen 22. Halo, Monica. Bisa bergabung dengan Pak? Oke, tidak siap. Next. Oi, oi, oi. Oke, next. Ini Putu Ratna. Asti. Halo, Ratna Asti. Oke, tidak siap. Siwi. Ini sudah tadi. Putu dia. Hari Sudana. Oke. Francisca. Angeline. Hadi, Pak. Oke, bantu Pak ya. Nomor 11. Iya. Tolong ya, bacain dulu. Sebuah kantong berisi tujuh butir kelereng merah dan tiga butir kelereng biru. Dari kantong tersebut diambil sebutir kelereng berturut-turut lima kali dengan pengembalian. Peluang terambilnya paling banyak dua kelereng merah adalah. Gimana caranya itu? Coba. Dapatnya apa kemarin nomor 11? Betul E atau? Dapatnya E. Ya, benar. 0,16308. Oke. Ya, saya bulatin ya. Agak ngacu bulatnya. Iya, iya. Itu yang paling dekat ya. Oke. Gimana caranya jawab itu nomor 11? Pertama, cari gininya dulu, Pak. Apa itu? Ditentukin dulu yang mana N, yang mana P, sama Ki. Oke. Yang N-nya apa ini? Yang N-nya itu karena dia berturut-turut diambil lima kali, jadi N-nya sama dengan lima. Terus P-nya, karena yang diketahui itu dia peluang terambilnya paling banyak kelereng merah. Jadi yang P-nya itu pasti kelereng merah, jadi P-nya itu 7 per 10. 10-nya itu karena jumlah 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru, 7 tambah 3, 10. 7-nya itu kelereng merah, jadi 7 per 10. Nah, kalau Ki-nya itu kan karena 1 dikurangi P, jadi 1 dikurangi 7 per 10 sama dengan 3 per 10. Oke. Jadi karena dia ditanya peluang terambilnya paling banyak 2 kelereng merah, jadi F sama dengan 2. Pak, nulis dulu, Pak. Paling banyak 2. Gini simbolnya ya. Iya. Ini ya. Jadi yang dicari itu harus P, X sama dengan 2, sama P, X sama dengan 1, sama P, X sama dengan 0. Oke. Iya, dalam artian F2, F1, F0, yang itulah. Oke. Jadi 3 kali menghitung ya? Iya, dicari 1-1 dengan rumus yang C, N, X yang gitu. P pangkat X sama Ki, N, Min X. Ntar, ntar Pak nulis dulu. Sampai. Iya. Gimana? Kombinasi berapa? Untuk F2? N, X. Oh ya, berarti 5,2. Ya, langsung ya, 5,2. Ini sudah saya tulis saja 0,7. 7 persepuluh. Saya tulis 0,7 saja ya. Iya, pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2 sama 0,3 pangkat 3. Oke, jadi gini ya, kuncinya di sini. Total kejadian itu ada 5. Jadi di sini harus 2 tambah 3, totalnya 5. Karena diharapkan 2, pangkat 2. Ada rumusnya ya. Oke, F1-nya gimana? Sama, C 5,1 0,7 pangkat 1 sama 0,3 pangkat 4. Pangkat 4. Ya, lihat perubahannya nih. 2, 3, 1, 4, totalnya tetap 5. Terus F0? Yang F0, 5,0. Oke. 0,7 pangkat 0 sama dikali 0,3 pangkat 5. Ya, koreksi ya. Dikalikan atau kali ya. Dikali, jadi itu baik. Ya, ini tinggal dihitung saja. Yang penting teliting hitungnya. Nanti dijumlahkan hasil ketiganya ini. Apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa. Kamu jumlahin baik-baik. Jadi dapatlah jawabannya. Kalau nggak salah 0,16 2 berapa gitu ya. Ini saya malah jadi gitu pemula. 3, 30 berapa. Nah, ini tinggal dihitung baik-baik ya. Ini tinggal dihitung hasilnya seperti itu. Nah, siapa mau pertanyaan nomor 11? Kalau kurang paham? Ya, ini mungkin ya. Ini basicnya ya. Untuk mencari P. Perhatikan ya. Kita ngomongnya kelereng merah. Jadi fokuskan pada kelereng merah. Artinya ada merah dan bukan merah. Itu doang. Saya rasa banyak yang dapat 100 pasti ngerti dengan yang saya maksud. Belum, mau tidak menurut. Perahkan sedikit. Ya, mungkin 15 menit, 20 menit. Ini udah melihatnya udah oke ya. Tinggal dilanjutin. Oke, terima kasih ya. Oke. 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 Mungkin saya airi dulu nak ya. Nah. Nah, gitu ya. Karena sudah jam 9. Jadi sekian yang bisa terbahas. Tinggal lagi 4 nomor. Mungkin susulan kalau anak meminta, saya akan buatkan. Tapi intinya, Zoom ini dari yang tidak bisa sama sekali kita berkomunikasi, dipasilitasi untuk berkomunikasi. Sebenarnya saya mau pakai Google Meet, tapi setelah saya hitung-hitung penggunaan datanya, jauh lebih banyak banget. Jadi anak-anak pasti berat ya. Dan juga Google Meet itu pluginnya tidak sebagus Zoom, karena Zoom ini sejak tahun 2013, dia sudah berdiri perusahaannya. Jadi, dia sudah sangat matang banget untuk membuat ini. Cuma, kalau kita buat premium, sayang sekali anak-anak mau tamat juga ya, biarlah pesi free kita ulang 2 kali, tak apa-apa. Dan juga tinggal klik doang ya linknya. Oke. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat. Yang saya ingin sampaikan pesan ke kalian. Satu, tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Mesipun saya tunggu gitu ya, tapi coba, anggaplah kalian ini di ujung tanduk ya. Kalau kalian tidak bisa tepat waktu, nanti ada hujan, tiba-tiba kalian hanyut gitu ya. Harus berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Anggap nanti keadaan kuliah atau apa, kan dosen tidak mungkin bisa sama juga dengan guru ya. Usahakan tepat waktu. Yang kedua, oh iya ini juga saya baru ingat. Agak ngalor hidul ya. WA dengan guru, dengan siapapun, tolong digunakan kata siapa, saya siapa, bagaimana. Kalau saya sudah sering ya, bahkan saya sudah simpan nomernya, saya tahu ini siapa. Ketua-ketua kelas pasti saya simpan nomernya. Nah, yang misalnya tiba-tiba mau nyusul, mau ulangan, atau mungkin kelupaan ngurim tugas, usahakan salam terlebih dahulu, nama lengkap siapa, maksud dan tujuan seperti apa. Ya, mungkin kalau saya nggak baca, pasti saya baca belakangan. Kalau saya nggak balas, mungkin saya nggak bisa jawab gitu ya. Nah, itu saya ingin sampein. Ini berguna nanti, kalau kalian ingin melanjutkan di mana-mana. Mau kalian kerjakah nanti, atau kalian nanti kuliahkah, itu akan kepake. Karena, ada pengalaman saya dulu, saya punya koordinator tingkap. Mungkin tidak terbiasa seperti itu, nge-WA dosen, jam 8 malam, dosen sudah istirahat, sudah bukan waktu kerja, di WA kan terganggu gitu. Kalau guru kan nggak, nah, besoknya, kelas kita dimarah kan, problem juga itu kan, kesannya, image-nya kurang bagus. Ya, atau juga dia mau bimbingan skripsi, tapi WA-nya lupa, mungkin karena panik gitu kan, dia tidak menyentakkan salam atau apa, dosennya nggak mau didatangin, ketemu sama dosennya, nggak mau diambil skripsinya. Jadi kan problem juga itu. Ya, itu saja. Sekian ya, semoga apa yang saya sampaikan, panjang lebar ini, dan panjang lebar luas ini ya, panjang lebar tinggi, polumo nanti, ya, saya hiri, harapan saya seperti itu, hari ini tidak ada tugas, minggu ini tidak ada tugas, karena, sesuai dengan, KD itu tidak habis. Jadi tinggal anak-anak yang di bawah, KKM untuk remedial. Jadi kalau anak yang tidak ada tugas, galau, ini nggak ada kerjaan, boleh nggak jawab-jawab soal, akhir semester itu ya. Nah, kalau galau ya, jawab-jawab itu. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Jika ada masukan, boleh disampaikan ke saya. Ya. Ada yang mau tanya? Nggak ya? Ada yang mau tanya dulu? Oke. Boleh minta jempolnya ini, saya mau screenshot ini. Bisa nggak ya? Thumbs up ya. Terima kasih banyak. Wartinya, kalau yang bisa terthumbs up ini, artinya, meskipun tanpa menampilkan video, silahnya, Eddie mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan jangan khawatir, ini saya rekam, bisa dilihat di rekaman YouTube. Absen saya buka. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.